Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sebuah ibadah pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri dan kita bangkit berdiri. Terima kasih. 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 adalah poin keempat yaitu pemberkatan nikah gerejawi tanggal 26 sampai jam 9.30 akan ada pemberkatan nikah saudara Martin Ceruk dan Febrianti Sulistin kemudian hari yang sama jam 2 saudara Erwin Yonatan dan Kathleen Krisa JRI mengucapkan selamat kepada kedua memplai pria dan wanita ini kemudian poin ke 6 sorry poin ke 5 adalah permohonan pemberkatan nikah gerejawi yaitu saudara Oki Gunadi dan saudari Rini Kumala Sari Sabtu tanggal 3 Desember jam 11 pasangan berikutnya adalah Anderson Christian Kosasi dan Monica Nastasia Surya di 3 Desember jam 11 pasangan yang ketiga adalah Kelvin Yehez Gil Setiono dan saudari Yohan Destriana tanggal 10 Desember jam 2 jika ada masukan atau keberatan apapun silakan dapat menghubungi sekretariat tentang 3 pasangan ini Warta berikutnya adalah seperti biasa streaming reform Injili pada hari Senin kita akan mengadakan streaming dan juga fisik yaitu jam 7 pagi eh jam 7 malam dengan judul Teodrama yaitu kisah kita Yesus dan hal-hal yang belum selesai oleh pendeta Yadi S5 berikutnya adalah streaming seperti biasa Selasa sampai Kamis yaitu eksposisi surat Ibrani yang dibawakan oleh pendeta Stephen Tong siaran ulang Bapak Ibu harap bisa mengikutinya dan hari Jumatnya ada PA GRI Pusat dengan judul Pertobatan Semu dan Eskalasi Kebobrokan Manusia dalam Dosa yang akan dibawakan oleh pendeta Jack Gawira Sabtunya pagi ada PD doa pagi harap Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk hadir secara fisik berlutut berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di dalam GRI dan gerakan reform Injili ini Sabtu malam yaitu ada siaran ulang Kapin yang ada di Mataram Lombok tahun 2016 sebuah kesempatan untuk kita mengajak saudara-saudara kita yang belum bersai kepada Tuhan supaya bisa mendengarkan berita penginjilan ini yaitu di Sabtu jam 7 malam lalu ada retrip katekesasi yang akan diadakan tanggal 26 November dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore di Kapel Hosana bagi saudara-saudara kita yang mau dibaptis diatestasi yang sudah mengikuti katekesasi bisa mengikutinya retrip yang terakhir ini lalu ada berita warta tentang Kapin yang akan diadakan di Wonosari tanggal 28 yaitu di Lanut lapangan udara TNI Angkatan Udara Gading Playen di Wonosari atau Gunung Kidul Bapak Ibu yang mempunyai teman di sana bisa membagikannya bisa menghumaskannya suatu kebaktian yang sangat penting untuk daerah tersebut dan dilanjutkan pada tanggal 29 di Wonogiri yaitu di lapangan waduk gajah mungkur dekat sebuah waduk yang besar di Wonogiri tanggal 29 jam 5 sore sekali lagi Bapak Ibu yang mempunyai teman sanak saudara bisa menghumaskannya mengajak mereka untuk bersama-sama mengikuti Kapin dan tanggal 1 yaitu di Seragen di lapangan Yonif 408 sama ada kontak persennya di sana Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak bisa masuk ke website yaitu kpin kpin titik stemi titik id demikian pengumuman ini berikutnya adalah KKR Natal yang akan dipimpin oleh pendeta Dr. Stephen Tong ada 17 kota perlu perhatian bahwa ada di Semarang tanggal 30 satu hari sebelum Kapin Seragen kemudian di Kupang dilanjutkan di tanggal 5 Desember dan di Denpasar tanggal 6 saya harus membacakan ini karena ini adalah 17 kota kita melihat begitu pentingnya dan padatnya jadwal pendeta Stephen Tong Makassar tanggal 7 Desember Ambon tanggal 8 Desember Menado tanggal 9 Desember kemudian beristirahat dan Bandung tanggal 12 Desember lanjut ke Samarinda 13 Desember lanjut lagi ke Balikpapan 14 Desember lalu terbang ke Surabaya tanggal 15 Desember dan naik mobil ke Malang tanggal 16 Desember kemudian pulang terbang ke Singapura tanggal 18 Desember lalu besoknya ke Taipei 19 Desember keesokan harinya lagi ke Tokyo suatu tantangan yang besar di Tokyo untuk KKR tanggal 20 Desember lalu kembali ke Asia Tenggara ke Kuala Lumpur dan ke BSD yaitu tanggal 23 dan puncaknya tanggal 24 di sini Katedral Mesias jam 4 dan jam 7 malam Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih detail di Christmas 2022 titik stemi titik id kami berharap Bapak Ibu bisa mendoakan serangkaian KKR Natal yang begitu penting dan kita bisa melihat sebuah klip tentang KKR Natal kami persilahkan Napoleon Napoleon berkata di pulau St. Helena waktu dia ditawan dan dia dibuat dan dia sudah kehidupan kuasa dia mengatakan satu kalimat dengan pengeluhan yang luar biasa sedikit sejarah sejarah selama beribu-ribu tahun menghasilkan banyak orang militer yang hebat genius politik yang besar termasuk saya tetapi sejak Hanibal Alexander the Great Charly Man Ken Kishan dan saya kita semua pernah mempunyai ambisi mendirikan kerajaan yang besar kita pernah memimpin militer dan orang-orang berjuta-juta prajurit kita pernah menjelajah ribuan kilometer kita menjajah puluhan negara tetapi kerajaan kami pada saat wali akan hancur kami pun akan mati dan sejarah akan melupakan kami baik Hannibal sampai Napoleon akan dilupakan hanya seorang yang tak pernah mempunyai militer tak pernah mempunyai meriam tak pernah mempunyai senjata kerajaan dia tidak habis-habis sampai selama-lamanya siapa orang tanya Napoleon menjawab yaitu seorang raja yang adalah di dalam kitab suci orang Nazaret Yesus kerajaan kerajaan selamat menikmati 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 jam 12 sampai jam 3 tempat yaitu di Galeria Sofilia dan di lobby Calvin Tower, Bapak Ibu bisa mendapatkan tiket dengan scan barcode ataupun mendapatkan informasi yang lebih lanjut di Galeria Sofilia mari kita bangkit berdiri, kita akan melakukan beberapa doa syafaat Bapak kami di surga kami datang ke harapanmu Tuhan kami manusia yang tidak layak kami manusia yang berdosa kami sebenarnya pun tidak layak berdoa di harapanmu Tuhan tetapi anakmu yang kudus, sang penebus, datang menyucikan setiap dari kami sehingga kami layak di harapanmu untuk bermohon Tuhan layakkanlah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Pertama-tama saya hanya ingin mengajak kita berdoa untuk Kapin kali ini hanya ada dua topik doa Kapin dan Kaker Natal yang pertama kita berdoa untuk Kapin kita berdoa untuk setiap panitia lokal di Wonosari tantangannya berat karena jauh-jauh Wonogiri hal yang sama di Pegunungan Wonosari di Pegunungan Wonosari juga dan yang terakhir di Stragen kita khusus berdoa untuk panitia lokal mempersiapkannya dengan baik gereja-gereja setempat bekerja sama dan mereka mempunyai beban para hamba Tuhan untuk mengajak lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang ke Kapin kita khusus mau berdoa untuk Pak Tong dan kita khusus mau berdoa untuk penderita Jimmy Partide yang akan membawakan firman Tuhan mari kita buka suara kita berdoa untuk tiga kota ini Wonosari, Wonogiri, dan Stragen Bapak kami di surga kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan kami melihat anugerahmu yang lebih besar satu demi satu pelayanan yang kau percayakan kepada kami Tuhan kami memperdoa untuk Kapin di Wonosari kami berdoa untuk panitia lokal di sana Tuhan biarlah segala persiapan yang diperlukan kau memberikan hikmat bijaksana kepada para hamba Tuhan di sana para panitia lokal di sana dan juga teman-teman kami STEMI yang mempersiapkannya dengan baik demikian juga dengan di Wonogiri perjalanan jemaat-jemaat yang begitu jauh ada yang sampai beberapa jam ada yang sampai tujuh-lapan jam Tuhan kiranya engkau memimpin mereka dari pegunungan engkau memimpin perjalanan mereka dan kerinduan mereka kami berdoa untuk para hamba Tuhan dan gereja-gereja yang ada di Wonogiri dan demikian juga di Stragen Tuhan kau pimpin kami mau berdoa untuk hambamu pendeta Jimmy Partide dan pendeta Stephen Tong yang akan membuahkan firman Tuhan dan berkesaksian Tuhan engkau memakai kedua hambamu secara heran engkau telah memakai mereka di beratus-ratus kota Tuhan jangan tinggalkan kami biar Kapin kali ini menjadi Kapin yang memuliakan namamu Kapin yang membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa kembali kepada engkau dan gereja-gereja di sekitar dikuatkan terimalah doa kami dan dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saya ingin juga mengajak kita berdoa untuk 17 kota KKR Natal begitu banyak pikirkan perjalanannya aja kita sudah capek tetapi kita melihat hambanya yang setia umur 82 tahun masih tetap mengelilingi kita berdoa untuk kesehatan patong kita berdoa untuk perjalanannya kita berdoa untuk panitia-panitia lokal setiap tempat memengalami segala tantangan-tantangan untuk mempersiapkan KKR-KKR Natal ini mari kita ingat KKR Natal ini di dalam doa kita mari kita buka suara kita berdoa Bapak kami yang di surga kami juga mau berdoa untuk KKR Natal kami mengucap syukur tahun demi tahun engkau telah memberkati KKR Natal ini kami melihat begitu banyak jiwa-jiwa umatmu dikuatkan kami juga berdoa untuk pendeta Stephen Tong yang akan mengelilingi 17 kota berikan kesehatan kemampuan hikmat dan bijaksana urapi hambamu Tuhan kami juga berdoa untuk setiap panitia lokal baik mereka yang di Jepang di Taiwan di Kuala Lumpur di Singapura di Indonesia Semarang dan 17 kota lainnya Tuhan kami tahu persiapan yang tidak mudah tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menyanggupi segala pelayanan kami Tuhan kami hanya bisa menyerahkan KKR Natal ini ke dalam tanganmu setiap firman yang diberitakan setiap jemaat yang hadir setiap panitia yang mempersiapkannya setiap tempat sound system dan segala hal Tuhan begitu banyak kami hanya bisa bersandar pada Engkau Tuhan kemuliaan dan namamu saja yang diterpuji hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin mari kita akhiri doa kami dengan doa Bapak kami Bapak kami di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami pada pencobaan melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau yang punya kerajaan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin jemaat dipersilakan duduk kita akan menyanyikan lagu pujian yang ketiga lalu saya ingin mengundang Josh Sisi untuk memberikan persembahan puji-pujian kemudian mimbar saya akan serahkan kepada pendeta Jimmy Pardede ayat yang ketiga sucikan hatiku ya Tuhan sucikan ku sucikan ku sucikan ku sucikan ku sucikan ku sucikan ku Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Bapak di surga kami sungguh bersyukur. Selamat menikmati. 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 kenal ya bernama Bonhoeffer, dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa bersaksi tentang dua titik ini, karena kita ini pasif menerima dari Tuhan tentang apa yang terjadi di awal kita tidak tahu beginning itu seperti apa, kita tidak tahu apa yang dibuat disitu dan kita tidak tahu untuk apa hal-hal itu dibuat, nah kita yang cuma ada di zaman yang sudah lampau yang sudah lalu melihat balik ke zaman lampau, kita tidak punya akses nah lalu ketika kita diberitahu oleh Tuhan, bahwa awal seperti ini Tuhan mencipta, pada mulanya alam menjadikan langit dan bumi dan seterusnya, Bonhoeffer mengatakan tiba-tiba kita ambil alih ceritanya saya sudah tahu kisah awalnya apa, mendadak saya atur endingnya seperti apa, dan ini aneh saya tahu awalnya, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara Tuhan yang jadikan manusia, sekarang pada zamanku, saya yang tafsir endingnya seperti apa maka banyak orang yang punya variasi tentang apa yang akan terjadi di bagian akhir, kalau ditanya ke anak kecil, menurutmu sejarah ini bagusnya berujung kemana ya anak kecil akan bilang, oh berujung ke papa mama baik, punya papa mama baik yang izinkan saya main terus, tanpa bikin PR, tanya ke orang dewasa, jawabannya berubah apa yang menurutmu jadi kesimpulan bagus dari sejarah, harusnya sejarah itu memuncak ke arah apa dan dia akan mengatakan, oh sejarah memuncak kalau semua impian yang saya gagal dapatkan sekarang menjadi sempurna nanti mendadak ending itu adalah tentang kita mendadak akhir dari sejarah ditafsirkan berdasarkan hidup kita yang singkat saya hidup berapa puluh tahun saya langsung ambil kesimpulan alangkah baiknya kalau ending sejarah itu seperti ini jadi kita ambil alih cerita bisa dibilang seluruh sejarah sebelum saya berjalan seperti yang tercatat tapi sejarah mulai zaman sekarang saya sampai ke depan saya yang tentukan catatannya dan ini aneh tapi tanpa sadar kita lakukan itu tanpa sadar kita yang atur harusnya sejarah itu berakhir dengan cara seperti apa dan banyak kali kita menemukan jawaban-jawaban yang aneh-aneh oh akhir sejarah itu baik kalau aku ditemani 70 bidadari misalnya akhir sejarah itu baik kalau kekayaan yang belum bisa aku dapat aku peroleh di sana di sini kerja mati-matian beli mersi pun tidak bisa tapi nanti di sana mersinya 100 saya bisa menikmati akhir yang menyenangkan sesuai dengan yang saya harapkan di sini tapi saudara bukankah itu hal yang aneh ya apa tidak lebih baik kalau kita mau lihat terusan ceritanya apa kalau dari zaman awal Tuhan menyatakan aku mencipta aku yang menopang dan aku yang mengarahkan sampai pada kesudahannya maka harusnya kita punya kerinduan untuk tahu endingnya itu seperti apa ya dan kitab suci menekankan bahwa akhir dari seluruh rencana Tuhan di dalam sejarah akan menggenapi titik awalnya sehingga banyak kisah yang sifatnya bersifat simbolik tentang akhir zaman itu berkait dengan kisah penciptaan kita melihat bahasa-bahasa seperti langit dan bumi yang baru oh ini berkait dengan kejadian satu alam menciptakan langit dan bumi dan di dalam saat akhir Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru di titik awal ada taman Eden dan di titik akhir kalau saudara baca di dalam wahyu dikatakan ada taman yang penuh dengan perhiasan yang ada aliran air yang sangat-sangat bagus dan ada pohon kehidupan yang berbuah berkali-kali di dalam satu tahun nah ini gambaran yang mengaitkan bahwa apa yang Tuhan jadikan di awal ini yang akan Tuhan sempurnakan pada akhirnya nanti titik awal dan titik akhir itu berkoneksi nah karena berkoneksi maka apa yang kita nantikan di akhir adalah kesempurnaan dari apa yang Tuhan sudah tetapkan di awal nah itu sebabnya ketika orang membaca kitab suci kitab suci sedang menata ulang pikiran kita sehingga kita tidak potong cerita Tuhan lalu lanjutkan dengan cerita kita tapi kita ada di dalam cerita yang besar kita menjadi orang yang kecil yang mau nonton terus cerita Tuhan ini Tuhan kisahmu akan berujung kemana ya kami sudah menikmati masa lalu yang Tuhan sudah kerjakan bagi Israel bagi Abraham, Isaac, Yaakub bagi Paulus dan lain-lain sekarang kami menantikan titik akhirnya nah bagaimana Alkitab mengajar kita untuk mengantisipasi titik akhir ada banyak simbol yang dipakai salah satu simbol yang sangat sering muncul adalah simbol tentang pohon di dalam Yesaya dikatakan waktu Tuhan marah kepada Israel Tuhan hancurkan pohon yang namanya Israel jadi Israel seringkali diumpamakan sebagai pohon kadang pohon anggur kadang pohon arah Tuhan tunggu hasilnya saya sudah tanam kamu saya berikan kepada kamu pupuk yang subur saya berikan kepada kamu orang-orang yang jaga kamu tapi saya tunggu hasilnya terus tidak ada di mana buahmu Israel Tuhan menantikan buah berupa kebajikan berupa keadilan berupa masyarakat yang memuliakan Tuhan tapi Tuhan tidak temukan Tuhan melihat raja-raja Israel semua korup Tuhan melihat imam-imam cuma bekerja bagi dirinya sendiri hamba-hamba Tuhan berkotbah supaya dirinya makin populer dan makin kaya lalu Tuhan melihat sistem peribadatan yang menekan orang miskin Tuhan marah sekali maka Tuhan mengatakan saya tunggu pohon ini berbuah tapi mana saya nantikan tidak berbuah saya tunggu saya tunggu berapa tahun masih tidak berbuah maka Tuhan mengatakan saya akan potong tidak ada ampun lagi Tuhan singkirkan Israel tapi di dalam Yesaya dikatakan setelah Tuhan singkirkan akan muncul tunas nah jadi tunas adalah pengharapan yang besar kita melihat pohon yang sudah kering yang sudah dihancurkan Tuhan tapi Tuhan masih memberikan belas kasihan saya sudah buang Israel tapi hatiku merindukan mereka saudara kalau baca kitab Ieremia atau kitab Yeskiel Yesaya juga ya saudara akan melihat Tuhan yang mengungkapkan isi hatinya tanpa mendahan diri lagi kalimat-kalimat vulgar ada disitu seperti Tuhan sudah tidak peduli lagi tata bahasa yang umum Tuhan begitu emosional menyatakan kehendaknya saya pertama kali baca Yeskiel saya heran kenapa kalimatnya begitu keras dan kasar ya saya tanya mama saya kenapa di alkitab ada kalimat-kalimat seperti ini mama saya mengatakan Tuhan sudah tidak tahan hatinya begitu marah lihat Israel maka dia ungkapkan segala kata-kata yang keras itu baru saya mengerti alkitab ini bukan susunan ajaran yang sifatnya rasional belaka alkitab adalah pernyataan isi hati Tuhan ketika Tuhan murka dia tidak pikir kira-kira tata bahasa bagus untuk bisa masuk lolos sensor itu pakai bahasa apa ya dia begitu marah dan dia ungkapkan kemarahannya tapi ketika dia sudah buang Israel dia juga tidak malu menyatakan kerinduannya kepada Israel seringkali kalau dua orang bertikai masing-masing pihak sombong dia dulu minta maaf baru kita perbaiki relasi eh papa ribut sama anak papa tidak rindu anak tidak saya sudah buang dia saya tidak akui dia sampai dia bertobat Tuhan buang Israel dan Tuhan yang pertama mengatakan aku merindukan mereka saya mau panggil mereka mereka anak yang hilang yang saya pikir terus yang saya taruh di dalam hati cintaku lebih besar daripada murkaku Tuhan tarik pulang orang-orang yang sudah dia buang maka Tuhan mengatakan ketika pohon saya sudah tebang waktu saya sudah bakar masih ada tunggul yang tersisa itu pun masih hancur tapi setelah itu akan muncul tunasnya Isai akan ada Mesias nah ini pengertian yang indah ya Mesias tidak datang di dalam waktu baik orang Israel berpikir kita bikin keadaan baik dulu baru Mesias datang semua sudah beres tapi kitab Nabi-Nabi menubuatkan ketika Israel ada dalam kondisi hopeless tidak tertolong pada waktu itu baru Mesias akan datang nah maka di dalam kondisi hopeless tidak tertolong semua orang terlalu tergelam di dalam kesulitannya wah hidupku sudah sulit problemku begitu banyak kerajaan Israel gak beres-beres keluarga ku tidak beres masyarakat ku tidak beres saya terlalu banyak masalah Tuhan saking banyaknya masalah lupa mengamati janji Tuhan tapi Tuhan sudah katakan waktu pohon Israel saya hancurkan saya akan kirim Mesias akan tumbuh tunas yaitu Isai akan muncul anak Daud yang akan perbaiki segala sesuatu ini harusnya jadi pengharapan Israel maka Tuhan memberikan perintah yang unik yang wajar yang sangat sehari-hari tapi yang bermakna teologi sangat dalam Tuhan mengatakan amatilah pohon loh kok mengamati pohon ya ini kalimat yang kadang-kadang kita pikir aneh tapi ini sangat sering berulang di dalam kitab suci amatilah pohon lihatlah pohon lihat pohon arah kalau pohon arah sudah mulai bertunas kamu tahu musimnya sudah mulai beralih nah ini Tuhan tidak bicara soal pertanian meskipun yang dipakai adalah gambaran pertanian yang sangat dikenal oleh orang Israel tapi Tuhan tidak memaksudkan memberikan kuliah tentang pertanian Tuhan memberikan kuliah tentang teologi tetapi gambarannya adalah gambaran yang memakai pertanian coba amati pohon arah maka orang Israel akan ingat bukan cuma ingat pohon dan juga kebiasaan dalam dunia pertanian tapi juga ingat janji Allah setiap simbol mengingatkan kita kepada makna yang diwakili oleh simbol ini nah setelah Tuhan mengatakan amati pohon arah kalau sudah mulai bertunas bersuka citalah ada harapan kamu berjaga-jaga dengan lihat pohon begitu pohon sudah menunjukkan oh sudah mulai ada tunas sebentar lagi buahnya keluar langsung engkau akan penuh sukacita kamu akan terhibur oleh sebab janji Tuhan akhirnya akan datang nah maka kita ternyata terhibur dengan mengamati pohon saudara susah terhibur karena mengamati banyak hal tapi lupa lihat pohon tapi saudara bilang lihat pohon arah dimana Pak disini adanya pohon rambutan mungkin yang lebih menghibur pohon duren ya tapi saudara lihat pohon arah maksudnya apa maksudnya seperti yang Yesaya katakan saya sudah hancurkan pohon arah yang gagal berbuah tapi saya akan tumbuhkan tunas nah di dalam dunia literatur seorang bernama Tolkien sangat mengerti ini dia menulis Lord of the Rings dan ya saya lihat dari film edisi ketiga ya versi Hollywoodnya nah atau versi manapun produksi yang memproduksi film itu digambarkan tentang kerajaan manusia yang sudah makin lama makin hancur kemudian diserang oleh pasukan jahat dari kuasa jahat yang jahat banyak sekali nah waktu film itu soroti kerajaan manusia yang diatas gunung yang sudah begitu banyak dihancurkan oleh pasukan musuh lalu langsung sorot pasukan musuh yang jumlahnya banyak langsung kita tahu ini bukan pertarungan yang adil wah ini gak seimbang manusia begitu sedikit dan kejahatan begitu besar bagaimana mungkin manusia bisa bertahan nah jadi gambarannya sangat indah ya waktu diperlihatkan oh orang jahat begitu banyak mereka pakai makhluk-makhluk yang bisa terbang yang bisa hancurkan manusia dari atas dari bawah dari mana-mana lalu manusia cuma bisa bertahan tapi ada perkataan nah Tolkien menulis Lord of the Rings ini untuk konsumsi publik ya jadi dia menghindari penggunaan istilah Kristen tetapi konsep di dalamnya sangat Kristen dia mengatakan ada perkataan jika kamu mengalami saat di mana kamu sangat sulit kerajaan musuh sudah terlalu menghimpit kamu kamu berlindung ke tempat paling inti dari kota bentengmu dan kamu tidak ada harapan lihatlah pohon wah jadi Tolkien ngerti soal lihat-lihat pohon di depan istana raja dari kota manusia ada pohon yang sudah lama kering tapi ada perkataan jangan buang pohon ini jangan tebang meskipun dia sudah kering jangan dibakar nah Tolkien tidak bilang ini ada perkataan Tuhan atau ada janji mesianik dia tidak pakai bahasa-bahasa Alkitab nah maka ini buku-buku penting ya mempunyai konsep yang laten Kristen tetapi yang tidak pakai istilah Kristen saudara kalau suka bikin novel coba bikin novel seperti ini tapi ada bakat ya jangan cuma suka lalu saudara paksa orang beli buku saudara yang kurang laku nah maka waktu dikatakan lihat pohon pohon makin kering lihat pohon sudah tidak ada buah jangan dibuang karena ini pohon simbol jadi orang di kerajaan itu mesti terus amati akan ada saat aku kirim raja jadi menurut catatan raja baru akan muncul raja yang memerintah manusia dengan tulus dengan adil dengan berani raja ini muncul kalau tunasnya muncul dari batang pohon yang sudah kering tapi saudara waktu kota itu diserang oleh orang-orang jahat enggak ada orang sempat lihat pohon ini kenapa mesti lihat pohon ini kami sibuk kehidupan kami terlalu berbahaya untuk dijalani dengan biasa-biasa saja ada krisis krisis ekonomi krisis pangan krisis relasi krisis politik oh negara kami terlalu banyak krisis pandemi kesulitan masalah uang kami tidak sempat lihat janji Tuhan mana sempat lagi lihat pohon mana sempat lagi tunggu tunas jangan suruh kami kerjakan hal-hal tidak penting kami sudah sibuk memelihara hidup kami yang sekarang ada dalam bahaya nah maka cerita itu menunjukkan reaksi manusia terhadap janji Tuhan Tuhan mengatakan amati janjiku nantikan apa yang aku katakan tapi orang terlalu sibuk untuk menantikan kita sibuk loh kita sibuk kerja kita sibuk usaha kita sibuk menderita kita sibuk di dalam segala tekanan kita disibukkan oleh banyak hal kalau Tuhan berikan kita kesenangan kita jalankan kesenangan tanpa ingat Tuhan Tuhan izinkan kita sulit kita terlalu sibuk dengan sulit sehingga tidak ingat Tuhan yang Tuhan janjikan kita abaikan padahal kalau andai kata kita mau berharap kepada Tuhan penghiburannya besar sekali nah maka karena tidak ada lagi orang mengamati janji Tuhan tidak ada yang lihat pohon ini mulai bertuna semua lupa akhirnya raja sementara yang pimpin kerajaan manusia dia raja cuma sementara tunggu raja asli datang kalau raja asli datang dia harus turun tahta tapi dia tidak mau turun tahta dia sudah keenakan di tempat tinggi saya punya posisi tinggi saya raja saya ngomong apa semua orang dengar saya tidak mau diturunkan akhirnya kerajaan manusia dipimpin raja yang tidak becus tapi menolak untuk memberikannya kepada raja sejati yaitu sang raja yang dijanjikan oh dia terus pimpin dan mengatakan ingat saya gak usah lihat pohon gak usah tunggu janji tidak usah tunggu raja aku rajamu dan setelah aku nanti anak-anakku jadi raja jadi dinastiku yang penting bukan dinasti raja yang sedang dijanjikan itu akhirnya semua orang lupa tentang raja ini tapi ketika sibuk perang waktu kekuatan jahat mulai menghancurkan benteng-benteng yang kuat saudara kalau lihat filmnya itu lihat bentengnya luar biasa kuat dan saudara akan berpikir benteng sekuat ini siapa yang bisa hancurkan tapi begitu lihat pasukan musuh akhirnya dishoot ditampilkan baru saudara sadar musuh sangat-sangat kuat ini benteng bagaikan kertas bagi mereka akhirnya mulai runtuh satu-satu dan ketika orang sibuk lari ada yang mati ada yang lindungi anaknya ada yang sudah bingung mau lari kemana tiba-tiba kamera menyoroti ke pohon yang sudah kering itu yang sudah dilupakan orang lalu kamera menunjukkan ada satu batang hijau muncul pengharapan bahwa raja akan datang diberikan saat ini nah maka ketika Tuhan mengatakan amati pohon arah disini mengandung ajakan untuk berharap Tuhan disini bukan sedang mengancam hei orang Kristen saya sudah mau datang menghakimi ayo loh kejahatanmu dibongkar tapi ada aspek pengharapan juga hei umatku sudah lelahkah kamu berjuang kamu sudah capek berurusan dengan dosa dan terus ditaklukan kamu berjuang untuk memperbaiki hal-hal di dunia tapi kamu gagal terus lihat tunas sudah mulai datang perhatikan pohon arah sebab Tuhan menempatkan engkau sebagai penjaga Tuhan tidak pernah tempatkan engkau sebagai Mesias tunggu Mesias datang dan berjaga-jaga nah ini pesan yang Tuhan mau berikan jadi waktu orang Israel lihat pohon arah langsung mereka mengatakan nah ini pohon yang Tuhan janjikan kalau nanti sudah mulai ada tunas kita tinggal tunggu sebentar lagi buah sulung muncul setelah itu seluruh pohon akan berbuah baru saat itu kita melihat buah akan ditampilkan dengan lebat bukan main dan siapa buah pertama itu adalah Kristus mana pohon yang harus diamati pohon itu adalah salib Kristus nah itu sebabnya tidak ada orang terlalu berharap karena tidak ada yang mau perhatikan pohon namanya salib siapa mau perhatikan pohon namanya salib kurang menarik bagaimana kita bisa tertarik punya pengharapan kalau yang dilihat salib tapi Tuhan mau mengatakan justru dari salib itu akan keluar tunas yang menggenapi pekerjaan Tuhan nanti akan ada pohon arah berbuat di mana-mana dan Tuhan akan bikin zaman yang baru yang penuh kemuliaan Tuhan dimana Tuhan akan membereskan semua yang kacau menjadi benar Tuhan bereskan semua yang salah menjadi benar ini yang dijanjikan Tuhan nah dari situ kita mempunyai pengharapan sekarang saya sudah tahu janji Tuhan dan kisah lama yang menunjukkan Tuhan masih setia dan saya bisa berharap dari hidupku sekarang sampai akhirnya nanti Tuhan akan pelihara Tuhan akan genapi janjinya mari berharap akan janji Tuhan jika saudara berharap hal yang lain saudara tidak punya kekuatan untuk hidup saudara akan menimbun dusta demi dusta untuk bertahan hidup saudara mungkin tahu cerita tentang seorang anak saya dapat ini waktu saya SD ya seorang anak yang punya hidung monyet nah saya gak tahu ini cerita bisa masuk ke buku SD ada anak berhidung monyet kemudian waktu dia lihat dicermin hidungku kok mirip monyet ya dia sedih sekali saya jelek apa jangan-jangan saya anak angkat dipungut papa mama papa saya sebenarnya monyet wah dia sedih sekali dia lihat cermin dia lihat hidungnya mirip monyet dia tanya kepada orang tuanya kenapa hidung saya seperti ini bagaimana ubah lalu orang tuanya bilang kami tetap mencintai engkau meskipun hidungmu begini tapi anak itu mengatakan cintamu baik tapi aku ingin ubah hidung maka dia keliling di desanya cari cara ubah hidung dia tanya ke satu orang petani bagaimana ubah hidung petani bilang biar saya potong pakai cangkul saya cangkul hidungmu keluar siapa tahu bisa tumbuh hidung bagus wah anak ini takut mana mau saya cangkul hidung saya kalau tidak muncul bagaimana ya sudah ini solusiku kalau kamu tidak mau cari solusi lain maka dia cari seorang yang lagi pancing ikan dia tanya bagaimana ubah hidungku yang kayak monyet ini hidungku kayak monyet coba diubah orang yang pancing ikan mengatakan sebentar saya kaitkan kail ke hidungmu lalu saya tarik keras-keras siapa tahu hidungmu lepas dan muncul hidung manusia dia bilang kalau tidak muncul bagaimana lebih baik hidung monyet daripada tanpa hidung ya sudah lah terima kasih untuk solusimu saya tidak pakai dia keliling lagi akhirnya dia cari masuk sampai ke hutan tidak ketemu lalu sampai di tengah hutan dia ketemu monyet ini cerita ya jadi monyetnya bisa ngomong lalu dia bilang monyet hidungku kayak monyet bagaimana ubahnya monyet itu mengatakan loh hidung kami juga kayak monyet kami tidak pernah ubah tapi kami tidak mau saya tidak mau kayak kamu monyet bilang kami juga tidak mau kamu kayak kami terus bagaimana ubah hidung tolong kasih tahu akhirnya monyet mengatakan kami punya raja manusia jadi monyet rajanya manusia kalau sudah bilang cerita ini membingungkan mungkin ini alasan kenapa saya kurang pinter di sekolah dari SD dikasih cerita kayak begini nah maka dia mengatakan kami punya raja itu manusia manusia itu pemimpin monyet di hutan ini coba tanya dia mungkin dia tahu bagaimana ubah akhirnya anak ini pergi lihat raja monyet ternyata raja monyet ini raja yang hebat seluruh kerajaan di hutan dia yang pimpin monyet-monyet bawa pisang kepada dia bawa ini bawa itu dan dia raja yang hebat sekali lalu anak itu lihat ternyata raja monyet itu manusia tapi hidungnya kayak monyet wah anak ini mulai pikir kalau gitu hidung kayak monyet gak masalah ya akhirnya dia pulang sudah senyum papa mamanya heran loh kamu kenapa sudah senyum aku sudah bisa menerima hidung monyetku ceritanya berakhir disitu nah saya kurang ngerti apa moral of the story-nya ya mungkin ya kalau kamu punya hidung monyet terimalah mau gimana lagi atau cari raja monyet di hutan saya kurang ngerti lah pokoknya ceritanya kayak begitu lalu setelah itu ada pertanyaan kita suruh jawab gitu ya siapakah anak yang sedih itu ya gitu lah seperti buku SD pada umumnya nah cuma saya berpikir ketika ada problem kita umpamakan hidung monyet ini problematik ya mungkin ada saudara yang kurang setuju gak apa-apa tapi kita umpamakan saja loh kalau punya hidung kayak begini masalah dong iya masalah gimana cara hadapinya anggap saja itu bukan masalah nah kalau cuma masalah hidung yang kurang sesuai itu masih oke tapi kalau kita menganggap masyarakat kita yang berdosa itu berdosa karena perspektif kita kurang bisa berdamai dengannya itu bahaya loh akhirnya kita terus menjadi tenang karena kita mulai toleransi keadaan kacau wah dunia kacau ya gak apa-apa ini cuma masalah perspektif kekacauan itu anggap aja hidung monyet gak apa-apa kok ada yang bagus bisa muncul dari sini oh pemerintahan kita tidak adil oh pemerintahan kita tidak adil gak apa-apa lah pemerintahan gak adil yang penting kamu buka toko boleh kan yang penting gereja minta izin masih dikasih toh ya sudah pemerintah buruk-buruk sedikit tutup mata lah oh keluarga-keluarga krisen kacau gak apa-apa lah tutup mata nah kata gak apa-apa ini membuat kita tidak berharap karena kita berpikir yang kacau pun oke kok ngapain berharap oh nanti Tuhan datang perbaiki Tuhan boleh kasih masukan gak perlu diperbaiki aku bisa toleransi kok saya punya kemampuan mentoleransi keadaan yang kurang baik jadi aku membiasakan hatiku untuk abaikan dosa ini bahaya loh sudah setiap orang yang sadar perlu kebangunan dia akan berdoa tadi Pak Tim mengatakan mari kita doa tiap-tiap hari untuk KKR untuk kebaktian kenapa doa? karena kita tahu kalau tidak ada kebangunan sulit bagi gereja bertobat termasuk gereja kita maka kita berpikir Tuhan berikanlah kebangunanmu supaya kami bertobat karena kami tidak mau bertahan kami tidak mau toleransi kami tidak mau berdamai dengan kondisi yang kacau kami mau kondisi yang kacau ini berubah nah kalau berubah bagaimana? ya tunggu Tuhan datang oh kalau tunggu Tuhan datang berarti kita bisa dikuatkan kalau ada tanda kedatangannya mulai dinyatakan nah ini yang Tuhan katakan lihat pohon arah lihat ketika sudah mulai ada tunas dan kamu akan mendapatkan pengharapan di situ nah ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-28 tariklah pelajaran dari pohon arah demikian juga jika kamu lihat ayat 29 demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah diambang pintu sudah dekat dan Yesus mengatakan apa yang ku katakan tidak akan berlalu langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu semua yang kacau akan lewat tapi perkataanku tidak mungkin lewat langit dan bumi yang kacau yang penuh dosa akan berlalu tapi aku menopangnya dengan firman dan firman Tuhan itulah yang kekal maka Tuhan mengatakan perhatikan apa yang sudah dinubuatkan dan jadilah tenang berdamailah dengan janji Tuhan bukan dengan dosa nah maka sudah mulai pikir oh Tuhan aku melihat kekacauan dan aku terhibur bukan karena aku damai dengan kekacauan ini aku melihat kekacauan dan aku terhibur karena aku tahu tidak ada kekacauan terlalu besar untuk Kristus tangani maka saya menantikan Tuhan kapan ke engkau datang engkau yang sudah dinanti-nanti begitu lama kami rindu kedatanganmu nah ini yang membuat kita peka melihat begitu ada tanda kedatangan kita lega kita penuh sukacita karena Tuhan sudah mau datang nah itu sebabnya menanti kedatangan Tuhan itu paradoks di satu sisi kedatangan Tuhan membawa penghakiman yang menakutkan bagi kevasikan tapi di sisi yang lain kedatangan Tuhan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang menantikan pekerjaan sempurna dari Tuhan nah ini yang ditekankan di dalam ayat yang ke 30 dan 31 tetapi kapan ya kalau sudah ada tanda apa berarti sudah tertebak kapan waktunya tanda-tanda kedatangan sudah ada oke tanda kedatangan sudah ada persisnya kapan kenapa Tuhan tidak bikin jadwal persis seperti Stemi bikin jadwal gitu ya tanggal ini di kota mana tanggal ini di kota mana Tuhan Yesus akan datang kapan ya banyak orang berpikir Tuhan suka datang di tanggal-tanggal cantik ini kayak mau atur waktu nikah aja gitu ya begitu 1999 nah ini Tuhan datang karena Tuhan gak tahan lihat angka cantik 1999 nah ini pasti Tuhan mau datang apalagi kalau datangnya tanggal 9 bulan 9 tahun 99 ini sudah 99,99% sudah ingat ya tahun 99 kemarin disini ada cukup banyak anak muda yang belum lahir kali itu ya saudara yang muda bikin saya merasa tua gitu ya tahun 99 banyak kehebohan mengatakan inilah kiamat Tuhan akan datang kembali waktu tanggal 8 September banyak kehebohan terjadi di gereja saya maaf bukan gereja saya di gereja saya bergereja tapi aliran gereja saya yang mengatakan Tuhan akan datang loh karena Tuhan sudah menyatakan dengan teratur waktu-waktu waktu dia pimpin Israel berapa ribu tahun waktu dia pimpin gereja berapa ribu tahun dan inilah saatnya akhirnya banyak orang menanti-nanti Tuhan akan datang kembali tapi saudara Tuhan sudah mengatakan waktunya tidak mungkin kau ketahui malaikat di sorga tidak tahu manusia tidak tahu anak manusia anak Allah pun tidak tahu nah ini bikin kita bertanya-tanya loh kok anak tidak tahu ya Bapak mahatau Yesus Kristus mahatau Injil Yohanes ya tidak perlu orang bersaksi tentang hati manusia kepada Kristus karena Tuhan mengetahui hati manusia tidak perlu ada yang kasih tahu Tuhan mengerti di dalam Injil Lukas ada orang farisi berpikir dalam hati Tuhan bisa tahu hatinya jadi Kristus mahatau dong loh kalau Kristus mahatau kok gak tahu kapan datang waktunya nah kita bisa tafsirkan ini dari beberapa perspektif ada yang mengatakan ya ini kan dari natur manusia Kristus adalah Allah tapi juga dia punya natur manusia jadi ini adalah tekanan di dalam according to his human nature melalui pengertian natur manusianya tapi saya menemukan ada satu tafsiran yang juga indah bukan meniadakan tafsiran yang tadi tapi tafsiran ini mengatakan saat akhir adalah saat mulia bagi Kristus ini adalah saat ketika dia diangkat jadi raja atas segala raja ini adalah momen bahwa kerajaannya dibuktikan di dunia sekarang saatnya semua bangsa di dunia sujud semua raja-raja dihakimi oleh dia dan seluruh bangsa jadi tumpuan kaki dia bagi mereka bangsa-bangsa yang melawan jadi ini adalah saat peninggian Kristus saat pemulihan Kristus dan di dalam ayat ini Kristus mengatakan kapan waktunya aku tidak tahu maksudnya tidak tahu bukan dia tidak punya pengertian meskipun ini bisa disoroti dari sudut pandang tentang natur manusia tapi aspek lain sangat penting untuk kita pahami Kristus tidak tahu karena dia menyerahkan kepada Bapak untuk peninggiannya dia pasif dia tidak eager untuk ditinggikan Bapak mengatakan anakku engkau akan jadi raja di atas segala raja dan Yesus tidak langsung keluarkan catatan dengan mata terbuka wah naik naik pangkat promosi wah terima kasih Bapak aku akan jadi raja segala raja kapan waktunya ya waktunya tanggal segini langsung ditandai di kalender ini waktunya langsung tiap hari mimpi saat itu Yesus bukan begitu Yesus selain dengan kalau saudara dapat promosi ya kalau bos mengatakan tahun depan naik pangkat jadi direktur utama wah saudara langsung tandai di kalender mungkin bahkan ditandai di Alkitab aku naik pangkat tahun depan tanggal berapa bos tanggal cantik bulan sembilan tanggal sembilan wah puji Tuhan langsung menghitung hari tiap hari wah 200 tahun menuju 200 tahun sorry 200 hari 200 tahun gak dapat 200 hari menuju promosi besok 199 hari menuju promosi besoknya lagi 198 terus kepikiran tanggal itu aku akan dinaikan aku akan jadi orang hebat jadi direktur kalau dulu gak bisa beli bajai sekarang bisa beli mersi dulu gak bisa punya rumah bagus sekarang bisa punya rumah bagus kapan waktunya tiba ya oh Tuhan Yesus tidak begitu Allah Bapak mengatakan aku akan meninggikan engkau lebih dari yang lain dan di dalam doa yang dicatat di Yohanes 17 dia tidak pikir kapan waktu itu yang dia pikirkan adalah oh Tuhan orang-orang yang aku tebus bagaimana maukah engkau menopang mereka Tuhan mengatakan aku akan tinggikan kau dan Yesus berdoa Tuhan peliharalah umatmu peliharalah mereka dalam namamu peliharalah Jimmy Pardede peliharalah Jemaat GRI peliharalah orang-orang yang lemah ini Tuhan ingat mendoakan kita bukan ingat saat peninggian dia yang dia ingat adalah orang-orang yang dia tebus yang dia pikirkan adalah kita Pak Tong pernah menjelaskan lukisan tentang Yesus yang diangkat tapi yang matanya ke bawah meskipun dia akan diberi posisi tinggi matanya melihat umatnya maka saudara salah satu tafsiran yang baik mengenai mengapa Yesus mengatakan saya tidak tahu adalah karena dia pasif di dalam peninggian dirinya oh Bapak mau meninggikan aku biar itu demi kemuliaan Bapak dan demi kenikmatan dan damai umatku bukan demi Kristus inilah teladan kita Kristus yang tidak peduli posisi dia Kristus yang peduli posisi kita yang rendah nah maka Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu saatnya kalau tidak ada yang tahu saatnya mesti apa dong mesti berjaga-jaga berjaga-jagalah kamu kukatakan ini kepadamu dan kukatakan ini kepada semua orang berjaga-jagalah lalu kita bertanya apa artinya berjaga-jaga nah saudara di dalam Alkitab ada banyak contoh tentang berjaga-jaga dua contoh paling sering ulang adalah berjaga-jaga sambil jaga benteng satu lagi adalah berjaga-jaga di tengah-tengah laut yang sedang mengamuk nah saya ambil contoh yang kedua dulu ya orang berjaga-jaga itu apa dia seperti orang yang ada di kapal menjadi petugas baik nakoda maupun anak buah kapal waktu dia ada di dalam kapal di tengah laut tiba-tiba angin mengamuk lalu laut berombak besar sekali kapalnya mulai terombang ambing dan semua orang di dalam menjadi takut maka waktu itu dikatakan orang-orang yang tangani kapal sedang berjaga-jaga berjaga-jaga apa mereka menantikan saat laut redah di tengah ombak mereka minta Tuhan tolong redakan laut ini berikan damai berikan tenang angin yang tiup keras sekarang berhenti Tuhan tolong redakanlah laut kami takut tapi tidak ada nakoda sambil doa sambil berlutut semua nakoda sambil memohon sambil pegang kemudi seluruh anak buah kapal sambil memohon sambil bertugas ini mirip dengan kalau saudara naik pesawat lalu di atas udara tiba-tiba pesawat goncang lalu goncang makin lama makin keras sudah goncang makin keras akhirnya saudara berdoa Tuhan tolong pelihara kami lalu begitu saudara tengah-tengah berdoa tiba-tiba pilot dan kopilot ikut bersama saudara berdoa mereka keluar dari tempat pilot keluar berlutut bersama saudara kita doa sama-sama saudara kan kaget Pak pilot kenapa anda disini kami juga rohani kami juga mau berdoa loh kalau kamu berdoa siapa yang kendalikan pesawat roh kudus yang kendalikan mari kita berlutut berdoa bersama-sama gak bisa kita akan usir dia balik ke kokpit Pak pilot balik ke kokpit atau saya jita kamu disini cepat kendalikan pesawat loh kan kita mesti berjaga-jaga dalam doa iya tapi saya doa kamu kemudikan pesawat ini dong nah maka nah koda berjaga-jaga dengan pegang kemudi anak buah kapal berjaga-jaga dengan lihat karena kalau zaman dulu waktu kapal ditimpa ombak besar dari samping dia sangat mungkin terbalik maka nakoda harus arahkan kapal supaya ombak ada di belakang kapal kalau begitu anak buah kapal akan perhatikan ombak di kiri besar sekali langsung nakoda belokkan kemudi supaya kapal belok kanan dan ombak menghantam bagian belakang kalau tidak kapal akan tenggelam ini namanya berjaga-jaga terus berjaga-jaga pegang kemudi terus berjaga-jaga lihat arah kapal tapi sambil berjaga-jaga sambil berharap ombaknya reda gak ada nakoda gila yang sambil pegang kemudi mengatakan kurang besar ombak kok cuma begini tantangannya kurang berikan lagi lebih tidak dia mengatakan oh tolong supaya segera reda nakoda paling hebat pun berharap ombak segera reda saya ingat cerita dari pendeta Benyamin Intan ketika KKR di daerah Maluku ya harus lewat laut dan ternyata laut ombaknya besar waktu itu hamba-hamba Tuhan yang ikut KKR regional kurang ngerti mana bahaya mana tidak ini bukan beriman tapi kurang ngerti aja ombaknya sudah besar mereka masih tenang-tenang karena mereka pikir ini wajar miring ya oh wajar jangan norak gitu ya orang kota gak ngerti sudah lah pokoknya tenang lalu Pak Ben lihat anak buah kapalnya doa sambil nangis ketakutan oh Tuhan tolong baru dia takut oh ternyata ini gak biasa ya nah gak ada anak buah kapal berharap ombak terus-menerus mereka berharap ombak reda mereka berharap masalah selesai mana ada sih orang suka masalah tapi saudara gak suka masalah bukan berarti masalah permisi lewat ya masalah sorry saya tidak suka kamu oh ngomong dong saya cari orang lain gak kan nah maka waktu kapal sudah ombak besar nakoda mengatakan Tuhan redakan bikin tenang tapi sambil tunggu sambil pegang kemudi ini namanya berjaga-jaga demikian ketika orang jaga benteng dia jaga malam dia paling takut karena serangan musuh paling mungkin lolos di malam hari maka waktu dia jaga malam dia jaga-jaga tapi bukan tidur dia terus lihat sambil lihat sambil berharap semoga cepat pagi semoga cepat pagi kalau sudah pagi lebih gampang menjaga benteng ini maka berjaga-jaga berarti saudara tidak tenang di dalam kondisi sekarang saudara mau mati-matian kerjakan sesuatu untuk kondisi sekarang tapi saudara tahu yang bisa perbaiki kondisi sekarang cuma Tuhan hanya kalau Tuhan datang kembali baru disitu kondisi bisa jadi baik nah maka kita pegang kemudi kita bertahan di benteng Martin Luther di dalam satu kotbahnya mengatakan dia kotbah di daerah Nurnberg dia mengatakan hey orang Kristen jangan lihat pekerjaanmu sebagai cara untuk menghasilkan uang memang benar pekerjaanmu menghasilkan uang tapi jangan lihat itu terus lihat apa dong lihat pekerjaanmu sebagai tempat berperangnya Tuhan Tuhan sedang berperang pakai kamu wah masa sih kerja perang perang dengan siapa perang dengan kekacauan saudara jangan salah manusia itu disuruh berperang untuk menangani apa yang kacau secara alamiah bukan apa yang kacau secara supra alamiah saudara dan saya berperang lawan setan bukan lawan setannya dalam pribadi si setannya tapi saudara berperang memperbaiki kekacauan yang dia buat setan bikin kacau orang Kristen menyatakan penebusan Tuhan dengan memberikan kebaikan lewat usaha yang mereka kerjakan jadi kita bertugas untuk memperbaiki efek dari pekerjaan setan bukan tangani setannya saya punya pengalaman kotbah di Semarang waktu itu diminta oleh Pak Anton Pak Anton waktu itu menjadi gembala di Semarang lalu ada KKRC remaja saya diminta untuk berkotbah ternyata waktu calling ada satu anak remaja mendadak melolong kayak serigala bayangkan lagi calling siapa yang mau datang suara dari mana ya lalu tiba-tiba dari sebelah kiri saya orang maju ke depan banyak yang maju ini bukan kuasa calling ini lari karena takut orang yang melolong itu saya lihat anak remaja kok melolong ada laki-laki badannya gagah wajahnya ganteng tapi terus lihat ke atas sambil melolong badannya kejang-kejang oh gitu ya waduh saya bingung mesti ngapain guru-guru pun menghindari dia maka saya serahkan ke hamba Tuhan lain untuk pimpin karena guru-guru minta saya turun doakan ya sudah saya turun doakan tapi guru-guru mengatakan Bapak datangkin anak itu ya lalu doakan ya oke datangkin anak itu lalu doakan yuk kita sama-sama mereka bilang kami gak mau ikut Bapak aja kesana saya tanya kenapa takut rabies Pak saya deketi anak itu saya pegang tangannya ajak dia ke belakang karena dia melolong terus disitu ganggu yang lain ajak ke belakang kemudian guru-guru penasaran ikut pengen lihat bagaimana eksorsisme pengusiran setan saya ajak anak itu duduk lalu saya ajak ngobrol dia namamu siapa dia bilang nama saya ini saya tanya kenapa kamu tadi gak tahu ada kuasa mengganggu saya oh gitu ya kamu mau didoakan iya mau mau didoakan apa doakan supaya kuasa gak ganggu saya saya bingung kuasa apa yang ganggu dia ya lalu saya gak punya pengalaman usir setan apa saya mesti keliling-kelilingin tangan saya di atas kepalanya atau saya mesti tatap matanya dan mengatakan hey kamu keluar gitu ya kalau gak ada setannya kasihan dong anak ini yang keluar siapa nanti saya bingung sekali mesti ngapain lalu saya dapat satu perasaan dalam hati saya gak bertugas untuk urusi setannya saya bertugas untuk urusi orangnya kok ya sudah saya abaikan setannya lalu ajak ngobrol orangnya namamu siapa untung dia gak jawab legion kalau dia jawab legion saya juga bingung mau gimana namamu siapa dia bilang namanya kamu kelas berapa kamu ada masalah apa dengan orang tua baik baik orang tuamu baik enggak kenapa papa suka judi preman oh papa suka judi preman iya papa pakai banyak jimat oh kamu dikasih jimat juga iya kamu mau pakai jimatnya mau karena takut ditusuk orang katanya oh takut ditusuk orang kalau pakai jimat enggak apa-apa ditusuk enggak apa-apa saya tadinya mau tanya mana coba lihat saya penasaran tapi oke saya bilang enggak usah takut kamu pakai jimat nanti kamu dikuasai setan sudah buang aja ya sekarang dengar injil kamu kan tahu tentang krisis saya terus ngobrol sama anak itu saya ajak dia doa sampai selesai doa enggak melolong lagi begitu saya keluar guru-guru tanya dengan bawa catatan gimana pak cara usir setan saya bilang saya enggak usir setan lo bapak ngapain di dalam saya ajak manusia berdoa nah saudara banyak orang krisis pikir tugas dia mengusir setan saudara bukan bertugas usir setan saudara bertugas untuk perbaiki karya setan yang sudah merusak dunia ini loh perbaiki karya setan yang bikin suami istri tidak akur perbaiki pekerjaan setan yang bikin anak-anak cuma tahu main game dan enggak tahu belajar perbaiki pekerjaan setan yang bikin pemerintah cuma tahu korupsi perbaiki pekerjaan setan yang bikin orang cuma peduli diri dan tidak peduli orang lain gimana bisa perbaiki sulit memang sulit ini seperti di tengah badai seperti nakoda pegang kemudian dan mengatakan Tuhan badainya terlalu besar bagaimana aku bisa bertahan inilah hidup Kristen hidup Kristen adalah hidup yang di tengah-tengahnya banyak ratapan tapi jangan buang ratapan hanya melulu ke diri terus karena banyak hal di luar saudara yang juga layak untuk diratapi kok ratapi pemerintah yang jahat ratapi gereja yang sedang merosot ratapi diri yang gagal meninggalkan dosa ratapi keluarga yang masih tidak tahu cinta kasih Tuhan sehingga terus hidup di dalam kepicikan ratapi begitu banyak hal dan ketika saudara meratapi Tuhan mengatakan tunggu aku perbaiki oh puji Tuhan Tuhan mau perbaiki kapan waktunya kamu tidak tahu sambil nunggu ngapain berjaga-jagalah gimana berjaga-jaga pegang kemudi jika kau dipercayakan pegang kemudi pegang kemudinya erat-erat jika kau dipercayakan jadi anak buah kapal yang mengamati dimana ombak amati ombak baik-baik-baik jika kau jadi orang yang ditugaskan untuk tangani benteng jaga benteng baik-baik maka Martin Luther ingatkan apapun yang kau kerjakan sekarang itu perangmu untuk Tuhan saudara punya bisnis coba pikirkan perang di dalam dunia bisnis bisnismu membuat banyak orang berbakat bisa hidup dari bakatnya banyak orang rajin bisa hidup dari rajinnya jika bisnismu jalan baik jika engkau guru pikirkan berapa banyak orang dicerahkan dari bodoh jadi pinter dari tidak tahu apa-apa jadi ngerti karena saudara setia berdiri di depan kelas memberikan kebenaran kepada mereka jika engkau pegawai pemerintahan pikirkan betapa pentingnya bagianmu yang banyak orang sudah kacaukan dengan korup maka saudara akan mengatakan saya kerjakan sesuatu di bidang yang rusak saya sangat kaget ketika satu orang hamba Tuhan kita mengatakan bidang rusak itu pertama politik kedua kependetaan iya juga ya yang rusak itu pemerintah tapi yang juga rusak adalah dunia gereja hamba-hamba Tuhan yang korup yang kacau yang cuma tahu menyelewengkan firman yang cuma tahu memanipulasi nah saya bukan cuma bicara soal keadaan di luar mari doakan gereja kita juga dilindungi dari hal-hal ini karena kita tidak mungkin kebal dari hal-hal demikian minta Tuhan jaga hamba-hamba Tuhan kita jika hamba-hamba Tuhan kita terlalu gila dengan hal-hal yang duniawi maka dia akan serong tinggal tunggu waktu iblis adalah lawan yang cerdik dia tahu titik kita jatuh Petrus yang sangat dipakai Tuhan pun adalah orang yang sudah siap ditampi oleh setan Yesus yang mengatakan Petrus Petrus mungkin Tuhan mau mengatakan engkau orang besar engkau punya bakat begitu hebat ke depan engkau akan berkotbat 3000 orang bertobat tapi Petrus iblis sudah tahu bagaimana menghancurkan kamu dan saya berdoa supaya imanmu tidak hancur kita perlu doakan orang-orang di dalam gereja karena iblis sudah tahu cara jatuhkan setiap kita di dalam apa yang dia sudah siapkan untuk hancurkan maka kita lihat kehidupan di gereja banyak bahaya kehidupan dunia bisnis banyak bahaya kehidupan di politik banyak bahaya lalu kita mengatakan Tuhan ombaknya terlalu besar dan Tuhan mengatakan berjaga-jagalah kerjakan bagianmu sambil kerjakan sambil apa sambil harap Tuhan segera datang maka saudara orang Kristen tidak menunggu dengan pasif orang Kristen punya gairah besar untuk perbaikan dan punya kerinduan bekerja tapi mengatakan Tuhan kami menantikan engkau balik kembali maka bagian selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan hati-hati dan berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya sama seperti orang berpergian meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang menata rumahnya saudara di dalam kitab suci gambaran kosmos atau alam semesta dan baik ini seringkali berkaitan baik atau rumah ya seringkali dijadikan simbol untuk seluruh alam semesta nah bayangkannya Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan Tuhan mengatakan saya percayakan rumahku kepadamu saudara adalah orang-orang yang dipercayakan rumah dipercayakan baik yang adalah seluruh alam semesta ini tapi masing-masing kita punya kerjaan masing-masing ada yang kerjanya tunggu di gerbang depan mengawasi jangan sampai ada orang jahat masuk ada yang tugasnya di dalam bersih-bersih ada yang tugasnya mengkoordinir orang yang bersih-bersih ada yang tugasnya menjaga supaya barang-barang bagus tidak hancur ada yang tugasnya membagi keuangan ada yang tugasnya menjaga makanan supaya bisa didistribusikan dengan tepat ada yang tugasnya belanja dan lain-lain sebuah rumah orang kaya biasanya ada banyak pegawai yang tangani banyak hal secara profesional secara khusus demikian di dalam alam yang dimiliki Tuhan banyak orang-orang Tuhan bangkitkan untuk tangani pekerjaannya tapi di dalam diri orang-orang yang kerjakan selalu ada dua kelompok kelompok pertama adalah yang kerja demi kenikmatan hasil kerjanya saja tapi kelompok kedua adalah kelompok yang kerja sambil berjaga-jaga yang manakah saudara kalau saudara kerja hanya untuk kenikmatan saudara saudara mudah untuk hancur dan mudah untuk putus asa jika saudara kejar sesuatu dan saudara bisa dapatkan lewat pekerjaan saudara akhirnya saudara tidak tahu apa yang harus diperjuangkan dalam pekerjaan saudara saya ambil contoh jika ada orang kerja lalu ditanya kenapa kerja mau menabung menabung untuk apa untuk ada uang menikah maka dia kerja-kerja begitu uang sudah terkumpul untuk menikah kerjanya selesai dong masih ada gairah kerja enggak kenapa sudah cukup uang untuk menikah ada satu anak muda mengatakan saya menabung pak saya kerja dan menabung supaya bisa ada dana untuk saya lanjut kuliah begitu dananya terkumpul dia mengatakan pak dorongan kerja sudah enggak ada uangnya terkumpul sekarang saya mau berhenti kerja masuk kuliah nah maka waktu saudara kerja bisa dua hal yang pertama saya kerja untuk capai apa yang mungkin aku dapat lewat pekerjaan ini ini bikin saudara berada dalam suka cita dangkal atau yang kedua putus asal karena saudara melihat yang saya capai kok enggak tercapai ya targetku miss terus wah bagaimana ini saudara akan tertekan dan sulit jadi saudara punya capaian pekerjaan yang dangkal bikin saudara mudah suka cita tapi suka cita dangkal mudah dibikin senang tapi kesenangan dangkal mirip anak kecil ya anak kecil itu gampang dibikin senang dia nangis lalu saudara bilang ciluk dia langsung ketawa tapi coba ada orang counseling sama pendeta nangis-nangis pendeta bilang ciluk apakah dia ketawa anak kecil sudah bilang ciluk ketawa dia tapi ada jemaat hidup saya berantakan pendeta ciluk mana bisa jadi saudara ada kesenangan yang dangkal kesenangan yang cuma diperoleh oleh sensasi yang tidak penting ini kesenangan kalau saudara dapat saudara kurang damai hidupnya tapi kalau saudara cari kesenangan yang sejati susah loh karena kesenangan yang sejati ini sulit dipertahankan saudara punya standar ketinggian saudara mau keadaan baik dan keadaan baiknya versi Tuhan wah ini susahnya bukan main targetnya terlalu besar saudara gak mungkin mampu punya kekuatan mencapainya tapi justru disini makna dari pesan Tuhan nikmatilah kerja ini kamu punya target memang besar tapi gak apa-apa bukan kamu yang selesaikan kok saudara bangun bisnis saudara mengajar saudara kerja di institusi tertentu saudara melayani sebagai hamba Tuhan bukan kau yang genapi tapi kau harus kerja kenapa kerja? karena kau sedang berjaga-jaga nah ini yang membuat kita tenang karena apa yang saya kerjakan akan Tuhan sempurnakan nanti wah menyenangkan sekali ya kalau saudara kerja dan saudara tahu Tuhan saudara yang akan menggenapkan pekerjaan saudara ada suka cita besar ada seorang yang cerita tentang berselancar ketika saya melayani di satu cabang kita ada satu jemaat mengatakan Pak saya punya hobi baru itu Kristen atau enggak? saya tanya hobi apa? berselancar sebelum saya jawab dia udah jawab duluan itu Kristen loh Pak oke udah punya jawabannya thank you tolong kasih tahu dimana Kristennya karena waktu kita berselancar kita sedang menikmati kekuatan yang bukan dari kita waktu mau berselancar saudara mesti berenang dulu bawa papan ke tengah agak ke tengah kan ke tengah dari pantai supaya berharap nanti ada ombak dan saudara mengendarai ombak nah itu yang saya lakukan Pak jadi yang saya lakukan sangat Kristen saya bilang oh ya oke memang Kristen kok tapi benar gak ya Pak? dia nanya lagi tapi saya tekankan oh ya yang kamu bilang benar maksudnya yang kamu bilang adalah ketika kita mengerjakan sesuatu lalu ada kekuatan yang menopang kita dan membawa kita maju itu memang menyenangkan dan ini yang Tuhan janjikan kepada orang yang berjaga-jaga apa berjaga-jaga? pegang kemudi kerjakan pekerjaanmu tempatkan dirimu di posmu jangan lalai yang kerja di benteng jangan tidur yang pegang kemudi jangan lepas kemudinya yang tugas apa? kerjakan tugasmu kenapa kerjakan? sebab engkau sedang berjaga-jaga sambil berjaga-jaga sambil lihat Tuhan kapan engkau datang sambil berjaga-jaga sambil setia mengerjakan pekerjaan sambil mengatakan Tuhan hanya engkau yang akan perbaiki segala sesuatu inilah sebabnya Tuhan mengatakan mari berjaga-jaga di rumah Tuhan mari berjaga-jaga di dalam alamnya Tuhan mari berjaga-jaga di dalam bidang yang saudara sekarang sedang pegang lalu sambil kerja sambil mengatakan Tuhan kami menantikan engkau kami makin tahu berapa beratnya pekerjaan ini dan kami menantikan engkau ada satu kalimat dari Craig Bartholomew seorang teolog dari Afrika Selatan yang mengatakan hal yang bikin orang Kristen tidak lagi suka cita sebagai Kristen adalah ketika mereka berhenti mengharapkan Kristus datang tapi apa yang membuat mereka berhenti mengharapkan Kristus datang mereka berhenti mengharapkan Kristus datang karena mereka mengatakan everything is under control semua sudah tertangani kok keluargamu bagaimana under control keuangan under control cita-cita under control dimana tempat Yesus enggak tahu pokoknya aku mati masuk surga itu tempatnya Yesus bawa aku ke surga tapi di bumi semua sudah beres nah ini bikin orang Kristen enggak berharap kenapa enggak berharap karena tidak tahu bahwa Kristus akan datang perbaiki kenapa tidak menantikan Kristus karena tidak rasa dia signifikan harap kita bukan orang seperti itu harap kita tahu bagaimana menempatkan melihat Kristus sebagai hal yang signifikan nah sekarang bagian terakhir saya mau berjaga-jaga saya kerjakan tugasku lalu saya mau melihat untuk lihat tanda kapan Kristus datang bagaimana lihatnya Alkitab mengatakan lihatlah pohon arah yang sudah mulai bertunas pohon arah yang mana ya ini merupakan simbol karena di dalam kitab Yesaya pohon yang Tuhan hancurkan pada akhirnya dipulihkan lewat kehadiran sang anak Daud dan anak Daud menggenapi pekerjaannya di bumi dengan dia dipakukan di atas kayu salib maka ada pengertian yang sangat berkait karena salib pun disebut sebagai pohon terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon Yesus terkutuk karena dia digantung di atas pohon yaitu kayu salib maka ketika Tuhan mengatakan amati pohon Tuhan mau kita amati salib bagaimana kita tahu Tuhan akan datang Tuhan mengatakan lihat salib loh salib kan sudah ada 2000 tahun lalu Yesus sudah disalib memang maka sekarang kamu tinggal menantikan waktu yang singkat saja tidak lama lagi waktunya akan datang bertahanlah Kristus sudah menang Kristus sudah dipaku di kayu salib maka mari kita belajar untuk punya mata yang dibersihkan oleh Tuhan yang menikmati melihat salib jangan hina salib jangan hina Kristus jangan hina kemuliaannya jangan ganti dia dengan segala sukacitamu yang dangkal atau jangan hilangkan dia karena problemmu yang terlalu besar sehingga kau tidak percaya Kristus akan tangani segala yang dia janjikan menjadi nyata maka mari berharap kepada salib saudara mengatakan Tuhan saya ingin melihat tanda itu supaya saya tetap kuat mengerjakan pekerjaanku dan Tuhan mengatakan pandanglah pada salib salib bukan cuma saudara pandang untuk saya punya status berubah saja karena status saudara berubah dari pendosa menjadi anak-anak Allah dan anak di dalam pengertian orang Israel pakai kata Ben atau Bat kalau perempuan ini anak yang sudah dewasa bukan anak kecil anak kecil pakai kata Yelet kenapa kita disebut anak Allah di dalam pengertian yang sudah dewasa karena saudara jadi ahli waris Tuhan Yesus menebusmu dari seteru menjadi anak-anak Allah anak yang apa anak yang adalah ahli waris ahli waris berarti apa berarti dapat harta bukan ahli waris berarti boleh kerja bersama dengan Bapak anak kecil tidak bisa dipercayakan bekerja tapi anak yang sudah dewasa sudah remaja mulai dipercayakan kerja oleh orang tuanya saya tidak tahu bagaimana saudara mungkin saudara ingin atau memang anak saudara kerjakan bidang yang saudara kerjakan maka saudara akan punya suka cita oh anakku kerjakan hal yang sama dengan aku pada waktu saudara bisa kerja sama dengan anak ini saat saudara sadar anak sudah dewasa dia sudah menjadi my co-worker bukan lagi anak kecil yang aku pelihara ini adalah rekanku yang melayani bersama-sama yang kerja bersama dengan aku ini yang Tuhan berikan loh Tuhan angkat kita jadi anaknya melalui penebusan Kristus maka dengan melihat ke salib kita jadi clear tentang identitas saya saya adalah orang yang harus berjaga-jaga saya adalah orang yang dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan lalu yang kedua melihat salib Kristus membuat kita tahu bahwa tidak ada problem paling besar paling gelap yang tidak Tuhan Yesus tangani karena salib melambangkan kegelapan dan kematian dan Yesus sudah ada di situ dan dia bangkit maka mari belajar menikmati Kristus belajar mempunyai waktu untuk meninggikan dia jangan biarkan hati saudara terlalu banyak dijajah oleh kenikmatan palsu dari dunia jangan biarkan hatimu lepas dari Kristus karena engkau terlalu takut dan khawatir dengan keadaan yang menghimpit jangan biarkan kesenangan membuat engkau lupa Kristus jangan biarkan penderitaan membuat engkau abaikan Kristus mari belajar lihat dia mari belajar lihat dia adalah inti dari seluruh jaman seluruh sejarah dimana Tuhan menyatakan kehendaknya dialah yang akan ditinggikan dialah yang akan jadi raja di atas segala raja dialah yang sudah menang dialah yang akan menjadi raja atas seluruh bangsa maka saudara jangan takut apa yang engkau kerjakan kecil dan tidak berarti tapi perhatikan dia yang sudah menang engkau akan menang bersama dengan dia kiranya Tuhan pimpin kita berjaga-jaga sama seperti Kristus berkata kepada para murid berjaga-jagalah kamu demikian Kristus berkata-kata kepada kita sekarang berjaga-jagalah kamu dan sambil berjaga-jaga kita mengatakan ya Tuhan datanglah segera kiranya Tuhan berkati kita dengan hati yang setia menjalankan firman mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak di surga kami sangat gentar dengan kehidupan kami sebab kami melihat hal-hal yang Tuhan percayakan dan ketika kami coba jalankan kami sadar betapa kecilnya kami kami akan dihantam ombak dengan segera dan kami akan tenggelam kami berusaha pegang kemudi tapi kami tidak sanggup namun ketika kami melihat salib kami sadar Tuhan kami akan datang kembali ajar kami memperhatikan pohon yang seperti sudah kering itu yang darinya akan muncul tunas Isai dan anak Daud akan memerintah ajar kami untuk tidak disibukan dengan peperangan kami sehingga kami lupa melihat Kristus ajar kami untuk tidak dibikin tertidur dengan kenikmatan kami sehingga kami lupa melihat Kristus kasihanilah kami izinkan kami bertindak mengerjakan yang Tuhan mau tapi biarlah kami punya penghiburan bahwa Allah kami yang menyempurnakannya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan usaha kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan jabatan pekerjaan tugas kami ke dalam tangan Tuhan ajar kami memegang teguh tugas kami mengerjakannya dengan setia tapi ajar kami tidak berserah kepada hasil yang kami mampu hasilkan ajar kami berserah kepada janji Tuhan terima kasih untuk anugerahmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari sudah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di sepanjang zaman mari kita membacakan pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal amin silahkan duduk saudara sekalian mari kita tidak lupa mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan untuk gereja kita dan harap saudara mendoakan supaya Tuhan bekerja membangkitkan banyak orang Kristen menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan lewat KKR Natal dari pendeta Stephen Tong kita akan melanjutkan memuji Tuhan kita nyanyikan lagu yang keempat ku mau setia dan kita memberikan persembahan mari kita pujikan lagu ini ku mau setia karena ku dipercaya ku mau suci karena ku dikasih ku mau gagah karena ku selesai susah ku memikul dengan rela hati Kerana hati, kerana ku banyak jalan Lama pandang akan kasih Allah Selamat menolong sesama Ku makasih padanya dan manusia Ku membesar kata jiwa hatta Selalu syukur, Esos pati bateo Ku membesar kata jiwa hatta Ku membesar kata jiwa hatta Ku membesar kata jiwa hata Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.